Seorang ibu rumah tangga diamankan aparat pores bau-bau karena diduga akan menghidupkan narkoba jenis sabu di lembaga permasyarakatan. Aparat Polsek Walio dan Murhum mengamankan seorang ibu rumah tangga karena memiliki 4 paket narkoba jenis sabu dalam bungkusan rokok. Ibu ini dicegat polisi di Jalan Betuambari, Lorong Kuda Putih, Kecamatan Batu, Puarok, Kota Bau-Bau. Polisi melanjutkan penggeledahan di rumah ibu rumah tangga ini di Kecamatan Murhum. Di rumah ini polisi kembali menemukan 1 paket sabu siap edar di jendela kamar. Hasil pemeriksaan ibu rumah tangga ini diduga akan menyelundupkan narkoba jenis sabu di lapas kelas 2A Bau-Bau untuk suaminya. Pada saat diamankan orang tersebut adalah seorang perempuan, seorang ibu yang rencananya akan mengantarkan makanan kepada suaminya yang ada di dalam lapas dengan kasus yang sama, kasus narkoba. Total sabu yang diamankan polisi 5 paket seberat 3,86 gram. Polisi juga mengamankan 1 handphone, 1 kantung plastik hitam, dan 1 bungkus rokok. Modus yang digunakan pelaku mengantar makanan untuk diberikan kepada suaminya, warga binan lapas kelas 2A Bau-Bau kasus narkoba. Ibu rumah tangga ini dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1, subsidiar pasal 127 huruf A, Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Andi Eba, Engus, memberitakan. Terima kasih telah menonton!